selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pinggir jalan anggota mencurigai ada beberapa orang sedang duduk-duduk setelah dilakukan pengeletehan ditemukanlah alat ini ini yang pernah digunakan oleh pelaku untuk melakukan kemudian kita amankan kita lakukan intrograsi terhadap pelaku yang bernama kita lakukan intrograsi dia mengakui bahwa dia pernah melakukan pencurian motor pada bulan Desember ya kalau bulan Desember tanggal 4 Desember 2020 kemudian setelah kita lakukan intrograsi kita bawa yang diduga pelaku di tempat dimana dia melakukan pencurian bermotor tersebut setelah kita datangi dan kita panggil korban bahwa pelaku pencurian motor korban sudah akan diamankan kemudian baru korban melapor ke kami setelah dilakukan pemeriksaan dan intrograsi terhadap tersangka dimana dia menjual motor itu dengan siapa ternyata dia mengakui dengan temannya berdama Sigit kemudian kita amankan Sigit setelah kita amankan Sigit kita bawa dimana Sigit menjual motor kemudian kita amankan motor ini untuk rakan-rakan ketahui ternyata Sigit ini juga pelaku penganiayaan yang juga laporannya ada di Polsek Kemuning korban dibacok dengan menggunakan celurit beberapa kali bacokan korban menghindar namun satu kali bacokan mengenai punggung korban sehingga korban mengalami luka bacok di bagian punggung dengan luka jahitan 11 jahitan bang kedua tersangka sendiri merupakan dosis ya dua tersangka mereka merupakan resep tipis sedangkan pelaku berama Sigit sudah lima kali keluar masuk penjara berarti kedua tersangka ini dikenakan pasal berlapis itu seperti apa? mengingat ada pasal 351 yang sudah menjelaskan berkas kita pisah nanti untuk Sigit kita berkas dulu pasal 351 nya untuk Arwani Arwani pasal 363 setelah kami lakukan intergrasi tadi melalui via telpon korban sudah membaik kemungkinan besok korban akan datang untuk memiliki keterangan tambahan untuk pengakuan tersangka sendiri kedua tersangkanya sudah berapa kali untuk bermain di wilayah kalau untuk tersangka sendiri dia memang sudah lima kali ini spesialis rumah kos-kosan kemarin dalam perkara kecuali handphone dan laptop selamat menikmati